Intro Halo Sobat Pendidikan, apa kabar? Semoga masih dalam keadaan sehat selalu dan tetap bersemangat. Sobat Pendidikan, komunikasi adalah kunci untuk setiap perencanaan yang telah kita buat. Dalam konteks pendidikan, komunikasi merupakan kunci dalam perencanaan pembelajaran yang efektif dalam rangka mempersiapkan peserta didik untuk masa depan. Google Mail atau Gmail dapat membantu Sobat Pendidikan dalam mengatur komunikasi dan informasi. Dengan mentransformasi komunikasi, Sobat Pendidikan dapat mendiskusikan acara atau pertemuan yang akan datang, menindaklanjuti materi pelajaran yang telah disampaikan, memungkinkan peserta didik untuk berkomunikasi langsung dengan guru, menghubungi wali atau orang tua untuk mengatur dukungan atau berbagi masukan, serta berbagi ide dengan kolega. Pada video kali ini, kita akan memaparkan pemanfaatan beberapa fitur utama Gmail. Sobat Pendidikan juga dapat menggunakannya di kelas untuk mengatur dan mengelola diri sendiri agar menjadi lebih produktif. Pada Chromebook, menu Gmail biasanya sudah muncul pada bagian self. Atau apabila Sobat Pendidikan tidak menemukannya, Sobat Pendidikan dapat membuka browser, lalu pada Google Apps, Sobat Pendidikan pilih icon Gmail. Setelah email terbuka, Sobat bisa memulai mengirim email dengan cepat dan mudah, dengan cara memilih icon pensil di samping tulisan email di atas kotak masuk. Maka, jendela baru akan terbuka. Kolom Kepada, Sobat Pendidikan bisa memasukkan alamat email yang akan dituju. Sobat Pendidikan bisa juga pilih sisi atau bisisi yang ada di samping kanan atas. Pada kolom Subjek, bisa diisi dengan subjek atau judul sebuah email yang akan dikirimkan. Setelah itu, Sobat Pendidikan bisa memulai menulis isi email di area kotak tepat di bawah subjek. Setelah menuliskan isi sebuah email, perhatikan area icon yang ada di posisi paling bawah pada jendela. Terdapat beberapa icon yang memiliki fungsi berbeda-beda pada area tombol kirim. Sobat Pendidikan bisa langsung pilih tombol bertuliskan kirim, jika ingin langsung mengirimkan email. Atau, pilih panah bawah yang tepat berada di samping tulisan email untuk mengirim email terjadwal, lalu pilih jadwalkan email. Perlu diingat, saat pilih jadwalkan email, harus dimasukkan terlebih dahulu alamat email yang dituju. Maka, secara otomatis akan muncul pilihan waktu pengiriman yang diinginkan. Ada pilihan jadwalkan besok pagi, siang ini, senin pagi, yang disertai informasi tanggal yang muncul di sampingnya, tergantung dengan tanggal saat Sobat Pendidikan mengakses email. Atau, Sobat bisa memilih tanggal dan waktu untuk jadwal yang diinginkan. Ketika Sobat Pendidikan memilih tanggal dan waktu, maka Sobat Pendidikan akan ditawarkan waktu pengiriman pada jadala baru yang muncul. Di sini, Sobat bisa menentukan tanggal pengiriman pada kalender yang dimunculkan. Kemudian, menentukan waktu pengiriman pada area jam. Pilih tombol jadwalkan pengiriman untuk menjadwalkan atau batal jika tidak untuk dikirim. Susunan ikon yang ada di paling bawah jendela memiliki fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan. Mulai dari mengatur format email, menyisipkan file dari tempat penyimpanan pribadi, menyisipkan link, memberikan emoticon, menambah file yang diambil di lokasi Google Drive yang kita miliki, menyisipkan gambar, mode rahasia sampai dengan pemberian tanda tangan digital. Pilih ikon hapus yang berada di paling kanan jika email tidak jadi dikirimkan. Atau, Sobat bisa langsung pilih ikon silang yang ada di kanan atas jendela jika email belum ingin dikirimkan namun disimpan sebagai drag. Untuk manajemen email yang baik, bisa dilakukan dengan membuatkan label untuk mengelompokkan email berdasarkan jenisnya. Cara yang paling sederhana dan mudah adalah dengan memilih ikon pengaturan yang ada di kanan atas. Lalu, pilih lihat semua setelan yang ada di dalam kotak di bawah judul setelan cepat. Maka, akan terbuka sebuah jendela baru yang berisi beberapa tabulasi pengelompokan pengaturan mulai dari umum, label, kotak masuk, akun, dan lain sebagainya. Lalu, pilih tabulasi label, maka akan terbuka jendela baru untuk melakukan berbagai pengaturan. Silahkan, sobat pendidikan memilih tombol buat label baru, lalu ketika nama label yang diinginkan, kemudian pilih tombol buat. Atau cara lainnya, bisa langsung dengan memberi checklist pada beberapa email sejenis di area kotak masuk, maka akan muncul shortcut menu, pilih ikon label pada pojok kanan atas, dan beri label. Lalu, masukkan nama label yang diinginkan, atau pilih label yang sudah ada. Setelah penentuan label, maka, pada setiap email di samping subjek email, akan tampak nama label sesuai dengan yang kita tentukan. Lalu, secara otomatis, di area kiri dalam bagian grup email, akan tampak nama label yang telah kita buat. Nama BIMTEK yang ada di area grup email, adalah sebuah nama label yang telah kita buat. Dan jika nama label BIMTEK tersebut kita pilih, maka, akan muncul sebuah email, atau semua email yang kita beri label BIMTEK. Perhatikan tiga titik di samping nama label. Ketika kursor diarahkan ke nama label, lalu pilih ikon tiga titik yang muncul. Maka, terdapat beberapa pilihan yang dapat Sobat Pendidikan lakukan. Mulai dari pengaturan warna label, mengatur kemunculan nama label dalam daftar label, maupun dalam daftar pesan. Bahkan, Sobat bisa melakukan perubahan terhadap nama label, atau membuat sublabel yang berada di bawah label induk yang ditentukan. Termasuk, jika kita ingin menghapus label yang telah dibuat. Jika Sobat memilih submenu edit, maka, akan muncul sebuah jendela untuk merubah nama label, maupun posisi label. Dan jika Sobat lakukan checklist pada area kotak centang, masukkan label di bawah, maka, fitur drop down yang ada di bawahnya akan terbuka. Di sana, akan secara otomatis memunculkan label yang sudah pernah dibuat sebelumnya. Sobat pendidikan, email yang masuk ke alamat kita setiap harinya bisa jadi tidak sebanding dengan kemampuan kita membuka dan membaca email setiap harinya. Hal ini menyebabkan bertumpuknya email yang semakin banyak dan akan terus bertambah setiap waktu. Fenomena di atas telah menjadi permasalahan tersendiri untuk kita, yang terkadang menyebabkan beberapa email penting tidak terbaca. Untuk itu, selain kemampuan membuat label untuk mengelompokkan email, Sobat juga bisa melakukan beberapa langkah pencarian secara efektif dengan memanfaatkan fitur search yang ada di area paling atas kotak masuk. Silahkan pilih ikon pagar yang ada di posisi kanan pada kotak pencarian. Maka, akan terbuka jendela drop down yang berisi beberapa fitur untuk mencari email sesuai yang kita butuhkan. Pada kolom dari, Sobat pendidikan bisa memasukkan alamat email pengirim jika ingin mencari berdasarkan pengirim atau bisa juga dengan memasukkan inisial nama pengirim. Kolom kepada, Sobat pendidikan bisa memasukkan alamat email penerima atau alamat email sendiri atau alamat email orang lain jika email berupa tembusan ataupun jika ingin mencari berdasarkan tujuan. Kolom subjek diisi dengan sebagian atau seluruhnya subjek atau kata kunci jika ingin mencari email berdasarkan judul sebuah email. Pencarian akan fokus pada kata-kata atau kalimat yang terkandung pada subjek sebuah email. Kolom mengandung kata-kata Bisa diisi dengan memasukkan beberapa kata di area ini jika Sobat ingin mencari email berdasarkan kata yang terkandung di dalamnya. Bisa saja kata tersebut terdapat di sebuah subjek isi atau mungkin pada area alamat email. Kolom tidak mengandung bisa diisi dengan memasukkan kata negatif yang akan mencari email yang tidak terkandung kata yang diinginkan pada seluruh isi email mulai dari pengirin sampai dengan isi. Kolom ukuran Untuk mencari email yang ukurannya tidak lebih dari atau lebih dari sesuai ukuran yang Sobat masukkan. Ada terdapat tiga jenis ukuran yaitu megabyte, kilobyte, dan byte. Atau Sobat bisa juga mencari email berdasarkan range tanggal yang ditentukan. Termasuk mencari email di semua tempat penyimpanan baik kotak masuk, email terkirim, draft, label, dan lain sebagainya. Dalam email yang digunakan juga terdapat fitur chat untuk saling berkomunikasi dengan cepat menggunakan alamat email. Sobat pendidikan dapat memilih ikon tambah di sebelah kanan tulisan chat untuk mengundang orang menggunakan alamat email dalam melakukan chat. Setelah itu, akan terbuka sebuah jendela untuk saling melakukan chat dengan orang yang diundang. Lakukan hal yang sama jika ingin mengundang lainnya secara personal menggunakan alamat email maka akan terbuka beberapa jendela untuk saling melakukan chat. Dalam melakukan email yang digunakan juga terdapat fitur room atau ruang untuk saling berkomunikasi dengan cepat menggunakan alamat email yang tergabung dalam sebuah grup. Demikian tayangan video tentang pemanfaatan Google Mail. Sobat pendidikan sekarang sudah mengetahui bagaimana mengatur kotak masuk dan memulai menggunakan beberapa teknik pengaturan kotak masuk untuk terus memantau email kita. Sobat pendidikan dapat mulai membuat label atau mengarsipkan email yang tidak penting. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Semoga Sobat pendidikan tetap semangat untuk terus belajar dan berlatih. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!